pelanggaran etika publik, etika pejabat publik, dan etika politik yang luar biasa ya saya tidak ada urusan dengan Partai Demokrat tetapi bagaimanapun sebagai orang yang mencintai demokrasi ya ingin juga melihat demokrasi ini flourish, tumbuh secara baik dalam alam reformasi Indonesia yang hari ini sudah berusia 98, 2001, 23 tahun ya dan 23 tahun itu 2 tahun lagi 1 per 4 abad dan harusnya ada maturity disitu ada kematangan disitu ya ya sobat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini karena di channel ini anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci jangan lupa subscribe, like, like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat irhas kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren jahdas kali ini saya masih melanjutkan soal demokrat ya disini SBY serukan perang usai muldoko jadi ketum KLB demokrat jadi kalau kita membahas SBY dan muldoko kita harus pisahkan betul ya bukan tidak ada kritik terhadap SBY kritik terhadap SBY itu sama dengan kritik terhadap fenomena kepartaian di Indonesia yang cenderung menjadi partai keluarga atau bahkan individu ada demokrat, ada PDIP, ada Gerindra, ada Nasdem, PKB keluarganya lebih besar kemudian P3, PAN, kemudian juga partai PKS itu adalah contoh-contoh partai yang lumayan termasuk Golkar di mana kepemimpinannya itu bisa bergilir di antara orang-orang yang tidak hanya karena hubungan darah ya tetapi kalau kita bicara mengenai takeover hostile takeover yang dilakukan oleh KSP muldoko, kepala staf presiden itu ceritanya lain lagi ya ini soal etika publik, public etik soal etika berpolitik etika pejabat publik dan lain sebagainya yang dalam video tadi ya sebelumnya saya mengatakan harusnya itu urusan pemerintahan presiden Jokowi karena yang melakukan ini adalah pejabat publik ya KLB-nya bukan urusan presiden Jokowi tapi keterlibatan muldoko menerima jabatan dari sebuah KLB yang katakanlah didesain tidak sesuai dengan iklim demokratisasi tidak sesuai dengan bagaimana pattern sebuah partai politik yang baik ya harusnya tidak diterima kecuali kalau muldoko sendiri yang memang mastermindnya ya tapi coba kita bacakan soal penyesalan penyesalan SBI yang serukan perang ketua majelis tinggi partai demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBI mengajak seluruh kader untuk berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai setelah kepala staf kepresidenan KSP muldoko dijadikan ketua umum partai demokrat versi kongres luar biasa memang luar biasa kongresnya ya ibarat peperangan perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan sebuah war of necessity sebuah justice war perang untuk mendapatkan keadilan kata SBI dalam konferensi PES Jumat 5 Maret malam lalu ya ia menjelaskan bahwa mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia selain itu ia yakin Presiden Jokowi sudah memiliki integritas dalam menyikapi yang disebut sebagai perebutan partai demokrat tidak tahu ya apakah Presiden Jokowi mau menyikapi atau tidak karena dalam penembakan Laskar FPI Presiden Jokowi sama sekali tidak mengeluarkan apa-apa bahkan ucapan berbelas sungkawa pun tidak ya ini menjadi keprihatinan bagi kita semua dan ketika tim TP3 tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar FPI berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo tidak dijawab malah dijawab oleh Sekretaris Minkopol Hukam kalau tidak salah ya saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil serta akan sepenuhnya menegakkan peranata hukum yang berlaku baik itu konstitusi kita undang-undang dasar 1945 dan undang-undang parpol maupun ADART Partai Demokrat yang secara hukum mengikat ungkap SBY ini adalah sebuah ungkapan bukan yakin sesungguhnya berharap tetapi dibungkus dengan kata yakin tapi lebih banyak berharap maksudnya untuk memisahkan antara Jokowi dan Muldoko agar tidak bersatu karena kalau dia bersatu maka sudah Muldoko akan diakui Presiden ke-6 RI itu juga membongkar sejumlah hal dalam gelaran KLB Deli Serdang yang menurutnya tak memenuhi syarat dan ketentuan ADART Partai Demokrat karena itu dia pun menganggap KLB tersebut tidak sah dan illegal ya kemarin apa AHI juga sudah mengatakan bahwa syarat KLB itu 3 1 dihadiri 2 per 3 pimpinan DPD 2 dihadiri setengah minimal setengah dari jumlah DPC dan ketiga yang tentu saja tidak akan didapatkan adalah persetujuan ketua majelis tinggi bukan majelis tinggi ya ketua majelis tinggi dalam hal ini SBY ya Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden SBY ya Presiden dari tahun 2004 hingga 2014 memang banyak yang tercengang banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini kata SBY SBY menyebut perebutan kepemimpinan di Demokrat merupakan tindakan tak terpuji dan jauh dari sikap kesatria menurutnya sikap tersebut juga hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira yang pernah menjadi prajurit TNI ia sendiri merasa malu pernah Muldoko sebagai Panglima TNI pada 2013 lalu saat menjadi Presiden sebelum Panglima TNI Muldoko menjabat kepala Staf Angkatan Darat KSAD sebelumnya ya sebelumnya adalah KSAD lalu diangkat menjadi Panglima TNI termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya saya mohon ampun kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kata SBY dalam jumpa pers di CKS ya tidak bisa begitu ya kadang-kadang barangkali dulunya bagus ya kalau sekarang sudah berbeda karena sekarang sudah terjun ke dalam politik praktis dan politik is all about powers siapa mendapatkan apa dan dengan cara bagaimana tetapi memang dalam politik itu ya harus ada yang namanya public ethic atau etika politiknya apalagi dia pejabat publik harus ada juga yang namanya etika sebagai pejabat publiknya jadi benar-benar bahwa apa yang dilakukan Muldoko itu memang unjustified sebenarnya sebenarnya susah kita mengatakan Muldoko yang melakukannya karena yang melakukannya adalah Johnny Allen dan kawan-kawan sesungguhnya Muldoko ibaratnya baru datang setelah terpilih sebagai ketua umum Marzuki Ali datang karena diundang tetapi sebenarnya bukan KLBnya tetapi kejadian sebelum KLB komunikasi-komunikasi sebelum KLB itulah yang patut dipersoalkan sesungguhnya artinya kalau tidak ada endorsement tidak ada kesediaan dari Muldoko maka sesungguhnya KLB tidak akan mungkin berlangsung karena kalau misalnya gerakan itu mendudukan Marzuki Ali saja sebagai ketua umum demokrat rasanya kurang kuat karena he is not in the power karena dia tidak di dalam kekuasaan he is not in the power jadi karena dia tidak di dalam kekuasaan ya tentu tidak kuat tendangannya kecuali kalau dia masih di dalam kekuasaan ya sederhana sekali sobat era sekalian orang kuat itu adalah orang yang berkuasa jadi siapapun anda ketika anda berkuasa anda menjadi orang yang kuat anda menjadi orang yang diperhitungkan karena itulah semua orang ingin memegang kekuasaan itu ya termasuk kekuasaan dalam partai politik bagi SBY dan AHY ya selain soal kesejarahan ya demokrat adalah masa depan politik bagi klan SBY ya dalam hal ini AHY dan EBY terutama AHY tanpa memegang partai demokrat ya bisa dipastikan AHY akan menjadi ordinary people ya tidak akan memiliki pengaruh seperti sekarang ini yang sering menempatkan dirinya sebagai kandidat calon presiden ya urutan ke-6 setelah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Selahudin Uno jadi dengan kepemimpinan di partai demokrat AHY kemudian moncer ya tentu karena juga ada faktor Susilo Bambang Yudhoyono-nya tetapi itu soal-soal yang kita harus sampingkan dalam konflik ini itu soal kritik kita terhadap kepartaian di Indonesia yang memang begitulah partai itu seperti diwariskan Hendro Priono mewariskan PKPI kepada putranya kemudian yang lain belum ya mungkin Megawati akan mewariskan dalam tanda kutip kepada putrinya walaupun ada kongres tapi kongresnya sudah sedemikian rupa ya dikondisikan berangkali nanti juga Prabowo Subianto akan mewariskan kepada keponakannya Suria Palau kepada putranya Mohamed Iskandar saya kira tidak tahu kepada siapa ya karena tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan step down seperti ingin selamanya menjadi ketua umum PKB barangkali kemudian P3 ini yang relatif li terbuka ya pertarungannya Golkar juga relatif li terbuka tidak menjadi partai keluarga PKS juga demikian jadi Sobat Erang sekalian soal menyesal itu adalah soal masa lalu ya kita tidak bisa membawa hubungan masa lalu ke dalam hubungan saat ini karena tentu kalau dulu menjadi KSAD KSAD dan menjadi Panglima TNI ya sudah memang sudah nasibnya mudoko tetapi memang ya kelakuan atau tindakan hari ini yang patut kita persoalkan terlepas dari masa lalunya bahwa dia diangkat oleh Presiden SBI dan lain sebagainya itu soal lain ya karena kita tidak bisa juga bicara mengenai soal imbal jasa ya soal-soal seperti itu karena ini adalah konteksnya politik dan kenegaraan bukan hubungan privat karena itu menilainya juga ya harus menilai dalam konteks konteks publik ya publik relationship hubungan kenegaraan, hubungan politik dan kalau kita ukur ya memang rasanya ya bermasalah ya rasanya sukar untuk membenarkan tindakan mudoko mengambil alih Partai Demokrat ya coba kita bacakan sedikit komentar ya maaf bu apa ini ya ingat pesan Pak Prabowo di masa kampanye dulu bahwa di era pemerintahan Pak Joko ini banyak para pejabat yang bermental malingan nah mungkin inilah salah satu bukti ucapan tersebut nah itu penilaian ya silakan kader Demokrat berperang saya menyimak saja yang jelas SBI pernah menuduh 212 sebagai event sektarian saya menolak perampokan Demokrat hanya sebatas itu ya it's okay jadi kita sobat era sekalian harus kita bedakan ya antara satu kejadian dengan kejadian lain karena di Indonesia ini barangkali tidak ada yang namanya manusia sempurna yang bebas dari kesalahan tetapi kita bisa menilai sebuah event itu kejadian demi kejadian ya itu ada dari kemarin-kemarin mas di cecar Prof. Romni dan Prof. Andi Hamzah ya insya Allah kapan-kapan ya enggak ya seperti Robert saja ngulang-ngulang ya Arwin Fahrul Rozi ya kalau pengen punya partai aku kira tinggal membentuk partai jangan mengganggu partai orang lain Pak Muldoko harusnya tidak seperti ini nah itu bagus ya memang tapi sebenarnya sekalian tidak gampang ya membangun partai politik itu butuh biaya yang banyak dan ini adalah shortcut ya the easiest way cara paling mudah untuk menguasai partai politik yang sudah jadi yang sudah ada anggota DPR-nya yang sudah ada asetnya dan lain sebagainya ya ada yang mengatakan apa lagi AHY Next Generation 2024 Muldoko bilangnya Muldoko gila nih dan menjijikan oke apakah ini demokrasi terpimpin bukan lagi demokrasi Pancasila ya ya the guided democracy dari Bung Karno ya Bang RH jika bisa pengesahan ke partai yang jangan di kementerian hukum karena mereka jabatan politis kan kepentingannya ngeri-ngeri sedap itu pendaftaran dan pengesahannya ke KPU dan Bawaslu apa mungkin KPU Bawaslu urusan pemilu ya kalau ke Kumham itu urusan yang terkait dengan aspek-aspek administratifnya dan harusnya memang KMN Kumham tidak bertindak politis hanya administratif saja sepanjang memenuhi aspek administrasi diterima tapi kalau ada konflik biasanya tidak akan diterima kira-kira kalau misalnya ada konflik ya silahkan selesaikan konfliknya tapi saya mengatakan kalau ada konflik seperti ini ya mungkin ke depan lebih baik mahkamah konstitusi yang menyelesaikannya tidak pengadilan negeri pengadilan tinggi mahkamah agung atau pengadilan tata usaha negara pengadilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung karena ribet kalau diselesaikan mereka ya kalau diselesaikan mereka makin becek arena permainan belum lagi kemudian keberpihakan dari kementerian hukum dan HAM dalam banyak soal dalam beberapa soal bukan banyak soal misalnya dalam soal waktu itu dualisme antara Golkar antara Golkar Abu Rizal Bakri dan Golkar Agung Laksono antara Golkar Roma Hurmuzi dengan Golkar Jan Farid pasti ada keterlibatan disana tidak netral atau tidak independennya kementerian hukum dan HAM karena memang diisi oleh pejabat politik saya sih sebenarnya ya termasuk ke depan mengatakan ya beberapa jabatan itu harus diisi oleh sosok-sosok yang benar-benar netral jangan dari partai politik salah satunya adalah kementerian hukum dan HAM karena kementerian hukum dan HAM harusnya ya itu menjadi institusi yang benar-benar netral mengayomi semua kepentingan karena mereka memang punya peran strategis tapi ya sayangnya sepertinya the ruling party sadar betul betapa strategisnya jabatan ini sama seperti Nasdem ya melihat betapa strategisnya jabatan jaksa agung maka pengen jaksa agung tetap mereka dapatkan jabatan itu tapi tidak diberikan nah saya berpikir ya jaksa agung menteri hukum dan HAM haruslah dari sosok-sosok yang netral independent professional masa sih di republik ini tidak ada orang yang mampu bertindak adil tidak partisan mau berpikir bagi bangsa dan negara saja tidak sekedar kepentingan partai politik atau golongan atau kelompoknya ya ya lumayan juga yang nontonnya 3600-an ya rupanya masih banyak peminatnya walaupun setengah sebelas coba kita bacakan lagi kalau gentleman coba lihat ya nah kita bacakan detik-detik Indonesia akan dilanda musibah besar inilah tanda-tandanya kasian sama rakyat yang gak tahu politik menjadi korbannya nanti ya mudah-mudahan begini mudah-mudahan semuanya ada penyelesaian yang baik ya ada win-win solution ya ada sebuah hal yang patut kita hormati sebagai the gentleman agreement siapa tahu tiba-tiba mudoko menolak itu semua ya lalu menyerukan pendukung-pendukungnya agar kembali kepada konstitusi partai kembali kepada AHY dan tiba-tiba yang bersangkutan rekonsiliasi mungkin lalu diterima sebagai anggota majelis tinggi atau menjadi ketua dewan pembina dan lain sebagainya tapi siapa tahu karena belum ada presidennya dua pihak yang berselisih itu bisa dipertemukan dan kemudian bersatu dalam konflik terakhir Roma Hormuzi dan Jan Farid Roma Hormuzi yang dimenangkan Jan Farid terpental dalam konflik antara Abu Rizal dan Agung Laksono dua-duanya terpental masuk Setia Novanto dan akhirnya digantikan Erlangga Hartarto karena Setia Novanto masuk buih ya sama deras kalian itu saja ya Bazar RP lagi gencarnya fitnah AHI dan SBY ya para Bazar sekalian ya saya kira harus punya hati nurani juga jangan apa-apa membela istana dan kekuasa karena kita harus pakai the common sense ya ini adalah masalah yang menurut saya memang betul-betul pelanggaran etika publik etika pejabat publik dan etika politik yang luar biasa ya saya tidak ada urusan dengan Partai Demokrat tetapi bagaimanapun sebagai orang yang mencintai demokrasi ya ingin juga melihat demokrasi ini flourish tumbuh secara baik dalam alam reformasi Indonesia yang hari ini sudah berusia 98 2001 23 tahun ya dan 23 tahun itu 2 tahun lagi 1 per 4 abad dan harusnya ada maturity disitu ada kematangan disitu ya ya sobat daerah sekalian yang penting tetap di channel ini karena di channel ini anda akan dirayu ditipu dibaperin dicecar di uber pulang di jalur khusus karena channel ini adalah channel yang mengancam memeras dan membenci jangan lupa subscribe like comment and share ciao 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 Terima kasih.